Rensis, pelaku kejahatan memang punya seribu cara untuk melancarkan aksinya. Tapi kepolisian punya seribu satu cara untuk menangkap mereka. Contohnya kayak kasus yang satu ini. Menjadi atensi Menteri Sosial Tririsma hari ini saat berkunjung ke MAPORES Lampung Tengah. Tim PPA Satreskrim PORES Lampung Tengah di bawah pimpinan kanit PPA, Ibtu Ibda Eti Meirini. Segera membentuk tim untuk merespon laporan pencabulan terhadap anak berkebutuhan khusus yang masih di bawah umur. Tim gabungan dari opsional PPA bersama tim Tekap 308 Presisi Polres Lampung Tengah dipersiapkan. Dipimpin langsung kanit PPA, tim berkumpul untuk lakukan penyelidikan lapangan. Hasil pemeriksaan para saksi dan bukti lapangan, polisi mulai mendapat titik terang identitas pelaku. Tak mau berlama-lama tim gabungan bergerak menuju kampung ke Sumadadi, kecamatan Bekri, Lampung Tengah. Sampai lokasi tim tak perlu menunggu lama. Target terlihat berada di rumahnya yang sedang menggelar hajatan. Tak mau buruan yang lepas tim langsung lakukan penangkapan nakrozi alias buang 54 tahun. Terima kasih telah menonton. Dalam penangkapan ini polisi sempat mendapat perlawanan dari pelaku. Namun akhirnya tersangka menyerah kepada petugas. Kasus ini terungkap dari kecurigaan keluarga melihat perubahan pada tubuh korban. Dan diperiksa ke medis dan benar saja, korban telah hamil lima bulan. Saat korban ditanya oleh keluarga siapa yang telah melakukan hal tak terpuji, gadis di bawah umur tersebut mengatakan bahwa semua ini adalah ulah pelaku yang tak lain adalah nahrozi alias buang. Pada awal didirikan curigaan keluarga terhadap program fisik dari korban yang dimana perubahan lebih besar. Kemudian keluarga pun memerserahkan anaknya ke masakir. Dan keluarga terkejut atas hasil yang dilaporkan kepada pihak keluarga bahwa anaknya telah hamil perubahan lima bulan. Tadi hasil penyelidikan didapatilah bahwa pelaku merupakan tetangga korban sendiri. Kemudian saya merupakan kanik setelah timnya untuk mengamankan pelaku. Saat ini korban telah kaya bawah ke rumah aman untuk pendampingan sekolitis. Dan pelaku sendiri akan kawajirat dengan pasal 21 dan 82 Undang-Undang Lamar 17 tahun 2016 tentang kehidupan anak dengan ancaman hukuman 15 tahunnya. Pada polisi pelaku mengakui semua perbuatannya dan telah melakukannya sebanyak lima kali di rumah korban. Dan usai melakukan perbuatan bejatnya korban diberi uang 200 ribu rupiah. Tim Narko 10 Sat Narkoba Polresta Kendari meringkus dua orang pengedar narkotika jenis sabun. Eits, sabar dulu groin sis. Karena ada yang mau lewat dulu, jadi tetap di Jabat Bas. Kenapa lu? Gunung kal hati. Menutupi! Gw melepat! Gw melepat! Terima kasih telah menonton.